Welcome back to the Zendra Boys, back lagi bersama Om Kiko aja, karena kali ini ada salah satu project NFT game di Harmony lagi yang itu silent launching ya, artinya dia tuh launchingnya diam-diam tiba-tiba langsung meledak FOMO aja orang-orang gitu ya guys ya, dan gokilnya dia itu di listing di NFT Key ya, nih kalau kalian lihat di NFT aja, kurang lebih tuh seperti ini tampilannya, jadi ini kesatrianya ya, knightnya yang kalian bakal beli Nah, dan kurang lebih tampilan website-nya seperti ini, ini simple banget tampilannya, dan juga kalau kalian lihat, ini udah di minting hampir setengahnya lebih ya guys ya, dan ini harga minting publik itu lumayan mahal 950-an ya, ini bener-bener lumayan banget ya menurut gue, dan knightnya tuh juga bervariasi, ini kalian bisa ngecek listnya, tapi gue bakal lebih prefer ngecek listnya yang udah di minting tuh di NFT Key ya, karena kalian tinggal scroll-scroll aja gitu guys Nah, dan ini dia tuh karena gue belum beli, jadi gue belum bisa jelasin fiturnya, tapi dia tuh ada dokumennya guys, nah kita lihat aja ya Jadi tujuan dia sebenarnya simple, ini buat ngumpulin para fans-fans yang suka era-era abad pertengahan ya, untuk di ekosistem Harmony Sebenarnya ya begitu ya, jadi dia buat play to earn NFT gaming itu tujuannya simple banget sih Dan, kalau kalian lihat roadmapnya, roadmapnya tuh baru launching discordnya, twitter, website, yang tadi, dan NFT mintnya ya, dan ini belum semua sold out ya Kalau kalian lihat ya, jadi mungkin kalian masih ada kesempatan guys, untuk meminting gitu pastinya Dan, kalau kalian lihat, mereka tuh kedepannya juga ada tokennya juga, dan mereka pun juga ada sistem questnya, dan nanti ada NFT untuk passionnya ya, sesuai judulnya knight and passion Jadi, kalian tuh beli bangsawannya dulu, kesatrianya dulu, baru budaknya ya, kalian minting juga ya, ini NFT Square, NFT Release ya Gitu, dan nantinya juga ada NFT PFP-nya buat duel, dan juga ada plot tanahnya, dan juga ada buildingnya ke depannya, gitu Nah, dan ini, kalau kalian lihat, itu linknya juga baru 3, dan ini contract address untuk token contract NFT knight-nya udah ada disini Dan ini, kalau lihat token omiknya, itu murni buat holder ya, jadi ini project dan token supply itu dikit, cuma 40 juta Jadi, ini orang bakal FOMO banget ya guys ya, kurang lebih seperti itu sih guys Dan ini timnya ada sekian ya, timnya tuh aja cuma dapat 2%, liquidity-nya cuma 4%, dan development-nya 14% Menurut gue, dengan token omik jumlah supply yang ya tidak begitu banyak, dan jumlah NFT-nya aja itu cuma 5000 ya guys ya Menurut gue ini sedikit make sense, tapi untuk liquidity start-nya, untuk token-nya, token knight-nya nanti itu agak ya kurang ya Menurut gue, terlalu kecil gitu ya untuk inisialnya, tapi mungkin community-nya yang bakal ngegrow sedikit ya, liquidity-nya ya Nah, dan kalau kalian lihat, ini sistem upgrade-nya, jadi kalian beli NFT-nya, nanti kalian per hari dapat token 1 knight per hari Nanti ada training camp, kalian upgrade training camp, ini di upgrade-nya pakai token knight-nya juga ya Dan ini upgrade senjatanya, armor, kuda, bahkan sampai kemampuan dari si knight-nya itu sendiri guys Dan ini budget yang di spend lumayan ya, 2000 Dan kalau token omik ya, 40 jutaan, mungkin ini dia di burn ya guys ya Nah, dan ini ada burn rate-nya lumayan, 10% Jadi, mungkin dengan upgrade yang tidak murah, mungkin saat transaksi sudah dilakukan, di burn kembali untuk diminting ulang ya Jadi, untuk fixed supply ya, ini menarik juga Dan token utility-nya, ini kita zoom aja, jadi tujuannya adalah Knight NFT-nya, ini tuh bakal dipakai untuk summon square, atau ya anak buah lah, atau budaknya gitu ya kasarnya ya Nanti baru bisa dipakai buat quest Dan juga ada experience-nya buat naikin level si knight-nya juga Jadi, sebenarnya untuk memulai game ini, kalian tuh harus wajib banget punya knight NFT-nya Dan nanti, dari quest ini, kita tuh juga dapat NFT passion-nya, yang dimana passion-nya ini dipakai buat burn token knight-nya ya guys ya Untuk burn token knight-nya, ini tujuannya untuk apa? Supaya dapat NFT item untuk mengupgrade knight-nya, ataupun untuk mengupgrade bangunan dari knight-nya ya Kurang lebih seperti itu, dan quest-nya pun juga dapat token knight, pastinya Dapat item NFT-nya, terus nanti juga bisa di level up dari passion-nya ya Jadi, passion-nya ini juga berguna untuk nge-summon square-nya lagi, anak buahnya ya Jadi, bisa potensi untuk anak buah si knight-nya juga guys Kurang lebih seperti itu ya, token omik-nya ya Dan ini gue close dulu Nah, jadi, kalau kalian lihat, ini dia pun juga sudah mencantumkan orang-orang yang sudah di whitelist disini guys Dan gameplay-nya, itu dia tuh sebenarnya idle game Jadi, alasan gue belum terlalu mau fomo disini Karena game ini tuh cuma idle game Yang dimana untuk idle game play-to-earn masih lebih bagus di vikingdom dan devira guys ya Jadi, untuk di ekosistem harmony Jadi, gue masih belum yakin untuk terjun gitu ya guys ya Meskipun konsepnya menarik, ini bener-bener pure abad pertengahan Jaman kesatria-kesatriaan gitu ya guys ya Dan nanti, stat-nya itu ada dibagi jadi 5 kategori Jadi, ada darah tentu, nyawanya, ada attack-nya, buat nyerang, defense, buat pertahanan, speed, buat kecepatan, dan sivory Kalau kalian tahu, sivory itu biasanya di para kesatria itu buat berkudanya ya gitu Nah, dan ini nanti, setiap quest-nya itu ada smart contract-nya sendiri Dan ada quest reward pool-nya sendiri Jadi, total pool dari hadiahnya itu bakalnya di provide per quest lah Jadi, ini menurut gue fair lah ya Gitu ya, disesuaikan dengan quest-nya ya Semakin sulit mungkin reward-nya makin gede Gitu ya guys ya Dan juga ini knight-nya, tadi kita udah lihat fotonya Dan semakin rare mempengaruhi stat-nya ya Dan kalau kalian lihat disini, kalian setting di rarity Ini yang paling rare tuh yang emas-emas ya Setelah emas, baru satria yang hitam Nanti baru ke merah Nanti dari merah, baru mulai dari armor biasa Sampai yang paling common Kalau kita scroll ke bawah banget Nah, ini yang paling common-nya tuh ya cuma begini doang guys Tuh, armor-nya gembel gitu ya guys ya Jadi, stat-nya agak kurang juga Nah, kurang lebih seperti itu sih guys Untuk ini ya Dan nanti ini passion-nya Itu nanti NFT yang kalian dapetin dari quest Jadi, misalnya kalian ada misi quest buat ngelamatin Rakyat jelata gitu ya Nanti rakyat jelata yang ngikut jadi kalian jadi passion kalian Jadi, anak buah kalian atau mungkin jadi penduduk kalian Kalau kalian punya NFT dari knight-nya Kurang lebih ini yang gue tangkap ya Dan juga item-itemnya Itu juga nanti dari persenjataan si kesatrianya Knight NFT-nya dan mungkin buat bangunannya juga Gitu Dan ini square Square ini juga karakter yang bisa dimainkan Jadi, dia disummon oleh knight-nya Dan nanti akan ngebantu buat nge-summon item Ataupun buat bantu mereka dalam quest ya Atau gameplay pfp-nya ya Kurang lebih seperti itu Dan ini lore-nya ya Kalau kita lihat, lore-nya itu ada beberapa segmen disini Jadi, pertama untuk kingdom-nya Ini intinya sih ya Klasik lah Gue gak akan cerita lanjut Untuk lore-nya Lore-nya ini bener-bener burni Seperti ya perang-perang abad pertengahan banget sih guys Kurang lebih seperti itu Cuma namanya aja cukup unik ya Jadi, paling begitu sih Menurut gue Dan kalau kalian lihat discord-nya Discord-nya itu baru sedikit banget ya Kalau kalian lihat Ini infonya Info dari server-nya Itu kalau gak salah baru 300-an guys Nah, ini knight-nya itu baru 300-an Dan semua orang yang baru masuk itu Pasti jadi knight ya guys ya Kurang lebih seperti itu Dan ini Kalau gue lihat Misalnya gue ketik aja disini Hai Nah, ini Gue tuh udah jadi knight gitu Sekali kalian udah verified masuk Tapi yang di whitelist Itu jadi noble ya Kurang lebih kayak gitu bedanya guys Jadi ini keren ya Dan ini juga ada komunitas Indonesia-nya Dan ini udah diatur sama moderator-nya juga sih Server booster-nya langsung ya Dan Jadi kalau kalian pengen bangun community Dan fokus di project ini Ya silahkan sih guys Tapi tetap riset dulu ya guys ya Karena menurut gue Project NFT game ini tuh simple banget Dan lucunya dia launching-nya tuh juga Silent launching ya Tapi discord-nya tuh bener-bener fully booster Jadi makanya gue berani Nge-review Karena menurut gue ini Menarik ya gitu ya Untuk di-review ya guys ya Kurang lebih seperti itu guys Dan seperti biasa Nonton video sponsor kita berikut ini Video ini di-sponsorin oleh Myriad Social Adalah web 3 social media Yang ada di ekosistem Polkadot guys Cara buat akun atau loginnya itu gampang Kalian cuma perlu wallet Polkadot.js Kalian sign in Dan ini multi-chain ya guys ya Kedepannya mereka juga bakal terima Metamax Ethereum Wallet Nier Dan juga wallet Polygon guys Kalian tinggal klik Polkadot Seperti ini Connect Nah ini wallet gue Tinggal langsung klik aja guys Kita accept aja Kasih isi password Nah Langsung udah masuk guys Gitu guys Ini dia tampilan dari Myriad Social Dan ini adalah bio profile gue guys Dan kalau kalian lihat Disini tuh tweet-tweet yang ada di Twitter gue Itu nyambung ke social Myriad ini ya Karena sosmed gue udah terintegrasi langsung ya guys ya Dari Twitter gue bisa sambung ke Myriad guys Nah ini contohnya Kalau gue udah nyambungin tweet gue guys Twitter gue di akun Myriad guys Tinggal kalian isi aja Add Twitter kalian apa Terus kalian quit Apa quote tweet ini Dan langsung kalian agree term and service ya Udah langsung terkoneksi Dan langsung verify bio kalian Dengan Twitter kalian guys Nah gokilnya Di Myriad Social ini Kalian kalau males bikin postingan-postingan Quote dari awal Kalian tinggal import aja dari tweet Yang kalian punya Misalnya kalian tinggal copy linknya Kalian taruh di post ini begini Dan nanti dia bakal nunjukin reviewnya Kalian langsung create post aja guys Otomatis Nah udah keliatan di page kalian guys Buat nunjukin Kalau kalian itu update-nya apa aja sih guys Di social-social media kalian Dan terintegrasi langsung dengan Reptree guys Nah yang mau tau gimana caranya tentang Myriad Cara gunain lebih lengkapnya Add aja langsung bio Myriad gue Linknya ada di deskripsi Dan kita lanjut ke video Alright Itu aja dari gue Make sure follow Twitter Instagram kita Dan kalau kalian klik link di bio kita Bakal diarahin ke link.id kita Yang dimana nanti Kalian bisa langsung ke Youtube kita Untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa tombol loncengnya Juga kalau kalian Pingin ada project yang Pingin dibuatkan artikel tertulis Kalian bisa request Karena kita sekarang Sudah ada mediumnya juga guys Alright Itu aja dari kita Decentral Boys Signing out Let's go M2 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax